Intro Halo sahabat SLMTTV, apa kabar? Sehat selalu ya? Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua SLMTTV kembali menemani suasana santai kamu dengan film pilihan yang kece banget Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Vera Gam Film ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Vina Yagam dan keempat saudaranya Yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan Ia memutuskan memperbaiki jalan hidupnya demi kekasih yang ia cintai Tetapi ketika ia mengetahui bahwa keluarganya dalam bahaya Dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka dengan cara apapun Seperti apakah perjuangan Vina Yagam? Sebelumnya, klik dulu ya tombol like, komen, share, dan subscribe Kalau udah, mari kita lanjut ke alur ceritanya Film diawali dengan acara penyebutan kepala sekolah di perguruan tinggi RP Arts & Science College Kemudian terjadi perkelahian antara dua kelompok yaitu kelompok anak laki-laki MLA dan saudara laki-laki Vina Yagam Terjadilah keributan luar biasa di dalam perguruan tinggi tersebut Kemudian terlihat dua orang lelaki menaiki motor dengan sangat dramatis Mereka adalah saudara pertama dan saudara kedua Vina Yagam Mereka berteriak menghentikan perkelahian itu Vina Yagam adalah seorang pemberani yang tinggal di sebuah desa bernama Ot dan Chatram Ia tinggal bersama keempat saudaranya yaitu Murugan, Shanmuram, Kumaran, dan Shentir Vina Yagam adalah sosok kakak laki-laki yang sangat mencintai keempat adiknya Ia mengorbankan kebahagiaannya untuk kebaikan mereka Mereka sering terjebak dalam perkelahian dan mereka bangga akan hal tersebut Sin berpindah di kediaman Vina Yagam terlihat banyak orang diundang sedang duduk antre untuk diberi makan Tapi terlihat wajah orang yang diundang di sana sangat tidak nyaman Kemudian terjadi keributan lagi antara kakak beradik Vina Yagam memberi pelajaran orang-orang di sana karena perbuatan mereka Sedangkan Vina Yagam duduk santai sambil membaca korang Tak lama datanglah rombongan polisi untuk menangkap keempat saudara Vina Yagam Karena telah melakukan kerusuhan yang dilakukan di kampus Kemudian datanglah pengacara bernama Perumal Perumal adalah pengacara yang selalu membantu mereka keluar dari setiap masalah hukum Akibat perkelahian yang mereka lakukan dan tentu saja Perumal membela mereka sehingga polisi pun pergi meninggalkan kediaman Vina Yagam Di sisi lain terlihat beberapa orang petani sedang diikat dan dipukul bahkan digantung dengan tega oleh anak buahnya Vangamudi Mereka merebut paksa benih para petani dengan harga yang sangat rendah yang akan membuat para petani rugi besar Kemudian terlihat seorang pria berbaju merah muda mendatangi kediaman Vina Yagam Pria itu bernama Marikon Zundu Ia adalah paman dari Vina Yagam Paman Vina Yagam membahas tentang pernikahan dan Vina Yagam bersama keempat adiknya dengan sedikit basa basi Kemudian sedikit memberi pelajaran kepada pamannya Karena telah membahas hal-hal yang tidak disukai Vina Yagam Vina Yagam sangat membenci kata pernikahan Karena ia merasa ketika ia menikah dan mempunyai seorang istri Istrinya dapat menciptakan ketidakharmonisan di antara saudara-saudaranya Sehingga Vina Yagam memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menikah Dan melarang para saudaranya untuk mencari seorang wanita apalagi sampai mereka menikah Meskipun keempat saudara Vina Yagam mengatakan bahwa mereka tidak ingin jatuh cinta atau menikah dengan seorang wanita Tetapi keempat saudara Vina Yagam ternyata diam-diam punya seorang kekasih rahasia Mereka tak sengaja dipergoki oleh Perumal yang baru saja memutuskan pacarnya bernama Alumelu Ternyata saudara Vina Yagam sedang berdua-duaan dengan pacar mereka secara diam-diam Perumal pun berencana melaporkan perbuatan para saudara Vina Yagam Karena ia sangat geram baru saja ia rela memutuskan hubungannya dengan pacarnya bernama Alumelu Karena takut kepada Vina Yagam Dan keempat saudara Vina Yagam yang lain diam-diam juga memiliki seorang kekasih Karena takut dilaporkan oleh Perumal ke kakaknya Saudara-saudara berjanji akan menikahkan Perumal dengan alamalu Dengan syarat ia tidak menceritakan rahasia ini kepada Vina Yagam Akhirnya mereka bersekongkol agar mencari cara Supaya mereka mendapatkan lampu hijau untuk hubungan asmara mereka Lalu terlihat keempat saudara Vina Yagam dan Perumal menjumpai teman masa kecil saudara laki-lakinya Yaitu kolektor Subu Mereka menanyakan kepada Subu apakah Vina Yagam pernah menyukai seorang wanita Dan Sobu pun memberitahu bahwa Vina Yagam saat kelas 6 di masa sekolahnya Jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Kopirum Devi Kemudian saudara-saudara Vina Yagam dan Perumal menyusun rencana untuk menemukan dan menculik kembali Kopu ke Vina Yagam Sehingga Vina Yagam bisa jatuh cinta kepadanya lagi Tetapi mereka terkejut saat Subu berkata bahwa sekarang Kopu sudah menikah dan punya 3 orang anak Kemudian keempat saudara Vina Yagam, Perumal dan Subu bersekongkol untuk melakukan hal yang paling logis Yaitu mencari wanita lain bernama Kopurum Devi Karena menurut Subu Vina Yagam tidak benar-benar jatuh cinta dengan gadis itu Melainkan hanya tertarik kepada namanya Kemudian mereka mencari gadis lain bernama Kopirum Devi Dan ketika dia bertemu gadis lain dengan nama itu Dia pasti menyukainya hanya karena dia menyandang nama itu Benar saja mereka menemukan gadis bernama Kopirum Devi Mereka pun menyusun berbagai strategi agar Vina Yagam dan Kopirum Devi bisa bertemu Dan membuat mereka saling jatuh cinta Meski awalnya enggan kemudian Vina Yagam sendiri jatuh cinta kepada Kopirum Devi tersebut Scene berpindah pada sebuah perkumpulan untuk menentukan tender pengurus pasar di desa Odanchatram Terlihat Vina Yagam dan Vina Ngamudi saling bersaing untuk menjadi pemenang Vina Ngamudi yang licik berencana menyabutasi 30 truk milik Vina Yagam yang sedang dalam perjalanan Karena tahu akan kejahatan dan kelicikan Vina Ngamudi Vina Yagam pun mempunyai rencana untuk menculik putra Vina Ngamudi Akhirnya Vina Yagam memenangkan pemilihan pengurus pasar Karena sidang Vina Ngamudi harus menerima kekalahan itu Dan memendam dendam Berikutnya terlihat Vina Ngamudi menelpon Vina Yagam Dan memberitahukan bahwa keempat adiknya dalam bahaya Vina Ngamudi mengejar keempat adik Vina Yagam bersama anak buahnya Sampai di suatu tempat terlihat keempat adik Vina Yagam dikepung oleh rombongan Vina Ngamudi Tapi tak lama Vina Yagam datang dan saat mengetahui bahwa mulut salah satu saudaranya berdarah Akibat ulah anak buah Vina Ngamudi Ia langsung menghajar habis-habisan anak buah Vina Ngamudi dengan tangan kosong Setelah itu Vina Yagam mengatakan bahwa Vina Ngamudi harus pergi meninggalkan desa Atau nasibnya akan sama seperti anak buahnya Kian hari terlihat Vina Yagam dan Kopu semakin dekat Mereka terlihat saling mengagumi atas diri masing-masing secara diam-diam Vina Yagam semakin kagum atas sikap lembut Kopu Dan Kopu semakin kagum atas sikap baik Vina Yagam Keempat adiknya dan Perumal makin hari ikut berbahagia melihat hubungan antara kakaknya dan juga Kopu Mereka bahagia karena rencana mereka berhasil Sin pun berpindah memperlihatkan Vina Yagam dan Kopu sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta Pada saat bepergian dengan kereta api ke desa Kopu Kopu menceritakan latar belakang keluarganya ke Vina Yagam Ayah Kopu bernama Nalasyam adalah pria terhormat di desa yang membenci kekerasan Sedangkan putranya atau kakaknya Kopu adalah kebalikan dari ayahnya yang suka membuat kerusuhan dan tidak segan-segan membunuh orang yang ia tidak sukai Ternyata kakak Kopu telah dibunuh dan ketika ia terbunuh Nalasyam menolak untuk mengubur tubuh anak laki-lakinya dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kakaknya Tak lama terlihat beberapa preman masuk ke kereta api dan mulai menyerang Vina Yagam Tak tinggal diam Vina Yagam memukul semua yang menyerangnya dan berusaha melindungi Kopu Kopu terkejut melihat Vina Yagam yang dia pikir Vina Yagam adalah orang yang tidak akan melakukan kekerasan Kopu terkena serangan salah satu orang yang menyerang Vina Yagam Kopu tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Saat sadar ternyata Kopu meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan Vina Yagam merasa sangat sedih karena Kopu terluka karenanya Terlihat keempat adik Vina Yagam ingin pergi dengan alasan karena mereka Vina Yagam tak pernah merasakan kenyamanan Saat Vina Yagam melarang mereka pergi mereka menginginkan satu hal dari Vina Yagam Yaitu membawa Kopu pulang ke rumah sebagai kakak ipar mereka Sin berpindah terlihat Kopu sedang melamun sedih Kemudian tak lama datanglah Vina Yagam dan saudara-saudaranya Tiba di desa Kopu dengan wajah yang dicukur bersih Dia mengatakan bahwa dia telah berubah dan tidak akan pernah memendam kekerasan Dia ingin menikahi Kopu Saat di rumah Kopu Vina Yagam dan saudara-saudaranya disambut dan dihormati oleh keluarganya Vina Yagam tersentuh dan terkesan dengan cinta, kasih sayang dan keramahan mereka Vina Yagam mengetahui bahwa orang jahat bernama Adalararasu ingin membunuh Nalasyam dan keluarganya Alasnya terungkap melalui kelas balik bahwa ayah Adalararasu Aavudai Vavan atau Avinas bertanggung jawab atas ledakan pabrik korek api Nalasyam mengeluh terhadap Avudai Yavan Avudai Yavan yang ditangkap bunuh diri dengan ditabrak truk Kemudian terlihat perayaan festival kuil Setelah dari perayaan tersebut keluarganya Alas Zivan dan Vina Yagam pulang menuju rumah Saat di perjalanan Vina Yagam melihat sosok pria yang menyerang dia saat di kereta yang sampai melukai Kopu Vina Yagam tak tinggal diam Dia mencoba memberikan pelajaran kepada pria tersebut dan menghajarnya sampai hampir kepelanya terlindas kereta Ketika ditanya siapa yang mengirim mereka saat pria itu menjawab Ia menyerang bukan untuknya tetapi ia ingin menyerang Kopu putri dari Nalasyam atas suruhan Adalarasu Adalarasu adalah anak dari Avudai Pan Yang bersumpah akan membalas dendam terhadap Nalasyam yang telah menyebabkan kematian ayahnya Mendengar masalah yang terjadi pada keluarga Nalasyam Vina Yagam tak tinggal diam Ia mencari tahu informasi mengenai hal tersebut dan menemui Adalarasu di balik jeruji besi penjara Andalarasu bersumpah akan membunuh anak cucu Nalasyam sebelum hari ia dibunuh mati di dalam penjara Vina Yagam berhasil membunuh dan menyelesaikan semua pereman atas perintah Adalarasu tanpa sepengetahuan Nalasyam dan keluarga Ketika cucu perempuan Nalasyam menemukan sabit di bawah jeep Vina Yagam Nalasyam memerintahkan Vina Yagam untuk pergi dan mengusirnya karena ia tak ingin ada kericuhan terjadi setelah putranya mati Saat hari hukuman matinya Andalarasu berhasil lolos dari hukuman mati dan tiba untuk membunuh Nalasyam Tetapi Vina Yagam menahannya dan keluarganya di tempat yang aman Andalarasu memberitahu Vina Yagam bahwa dia telah menculik salah satu saudaranya yaitu Kumaran Vina Yagam tiba tepat waktu dan menyelamatkan saudaranya tetapi malah diserang oleh Adalarasu Nalasyam dan keluarganya yang tiba di tempat itu mengetahui tentang risiko yang diambil oleh Vina Yagam untuk menyelamatkannya dari kekacauan Vina Yagam mengamuk terus-menerus secara brutal sehingga membunuh Adalarasu dan antek-anteknya Nalasyam yang terkesan dengan Vina Yagam atas keberaniannya memutuskan untuk memberikan tangannya kepada putrinya Kopu Film pun berakhir dengan pernikahan Vina Yagam dan saudara-saudaranya yang lain Sahabat itu tadi alur cerita film Vina Yagam Bagaimana? Seru kan? Ikatan cinta dan persaudaraan sama pentingnya ya sahabat Jadi harus sama-sama dijaga dengan baik Setuju? Kalau setuju jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton